Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi wa inna ilayruji Dikabarkan dari tribunews.com Jakarta Cendegiawan muslim Jalaluddin Rahmat meninggal dunia Kang Jalal begitu almarhum biasa disapa Semasa hidupnya meninggal dunia pada usia ke-72 tahun Kang Jalal mengembuskan nafas terakhir di ICU rumah sakit Santosa Internasional Bandung Senin 15 Februari 2021 Sekitar pukul 15.45 WIB Kabar ini disampaikan oleh tokoh NU Nadir Syah Hussein melalui akun twitternya Selamat jalan Kang Jalaluddin Rahmat Lahul Fatihah Nabi SAW Pernah melihat ada Yang kaki selanaknya itu Panjang Adi Kusuma Putra melalui akun twitternya Adropet Adi KSP Juga menyampaikan kabar Duga serupa Turut berpila sungkawa Atas meninggalnya Bapak Doktor Jalaluddin Rahmat Hari Senin 15 Februari 2021 Pukul 15.45 Di ICU RS Santosa Internasional Bandung Pak Jalal Adalah salah satu dosen Legendaris di Ad VKM 4 era tahun 1980-an Selamat jalan Pak Jalal Demikian kicauan dari Robert Adi Kusuma Putra Dari Detik News juga Mengabarkan serupa Bandung Tokoh komunikasi dan juga politisi Sekaligus tokoh siah Indonesia Jalaluddin Rahmat Wafat Karena COVID-19 Di rumah sakit Sang Posa Kota Bandung Pada Senin 15 Februari 2021 Sekitar pukul 15.23 Waktu Indonesia Barat Kematiannya Seolah menyusul istrinya Yang lebih dulu wafat Di rumah sakit yang sama Pada Kamis 11 Februari 2021 Istrinya juga Empat hari lalu Mendahuli beliau Ia dirawat di rumah sakit Sontosan semua Pucar Ketua PW Jamaah Ahlut Bait Indonesia Ijabi PW Jak Jabar Sutrasno Saat dihubungi Senin 15 Februari 2021 Berikut Berita Breaking News Dari saya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya